Namanya Rizka, di pendakian gue di Gunung Lawu via Cemoro Kandang di tahun 1999. Sayup-sayup gue denger ada suara minta tolong ya. Ada seorang pendaki gitu ya, dia pegangan akar di lembahan, di lereng. Di lereng seperti mau jatuh gitu ya. Dan jelas sekali gue denger suaranya minta tolong. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Jumpa lagi dengan gue Epe Oke teman-teman Malam ini gue coba bercerita ya Seputar Pengalaman gue Di sekitar tahun 99 Ya sebenernya Cerita ini sudah pernah gue bahas Di channel gue sebelumnya Gue coba ceritakan ulang Karena ada beberapa Teman-teman netizen gitu ya DM gue di IG Di IG gue sendiri Untuk coba Menceritakan ulang Apa yang pernah terjadi Di pendakian gue Di Gunung Lawu via Cemoro Kandang Di tahun 99 Jadi Kisahnya adalah Waktu itu gue Pendakian Pendakian Bukan Tugas Jadi biasanya kalau di Mapala itu kan Ada tugas buat ngambil Kangguh tangan tetap Atau Jinjang Apa ya Divisi ya Cuma kali ini gue gak Gak ke arah sana gitu Ini ada pendakian gue biasa Bersama teman-teman gue yang satu Jurusan di kampus gue Oke Waktu itu gue mendaki Empat orang Komposisinya Seperti biasa Emang udah jatah gue Dari dulu ya Gue selalu bagian belakang Sweeper Jadi kita start dari Kemanggisan Itu Biasanya sore Ngejar Ngejar kereta Jam 8 Jam 9 Ya Dari Gambir Kemudian Sampai Ke Apa ya Stasiun Kalau gak salah Waktu itu gue Ke Ke Jogja ya Stasiun Tugu Ya gak tau Harusnya kan langsung ke Solo atau Tawangmangu gitu ya Cuma pada waktu itu Kita dapet informasinya Bahwa Pengerakan Gunung Lawu Via Cemor Kandang Kita naik kereta Turunnya Setelah di Jogja Nah Singkat cerita Dari situ Kemudian kita lanjut Naik Angkot Bis Maaf bis Ke jurusan Tawangmangu Dan kita turun di Basecamp Cemor Kandang Di teman-teman AGL Anak Gunung Lawu Jadi singkat cerita Kami ini Naik itu Gak Gak ini ya Gak sesuai dengan Schedule Maksudnya dalam arti Bahwa kita gak ngejar target Kita santai Gak seperti pendakian-pendakian Gue biasanya kan Harus jam segini Harus jam segini gitu Tapi asli ini pendakian yang Bener santai Karena bukan tugas Lagi-lagi bukan tugas Jadi gue start Dari Cemorok Kandang Dari Basecamp AGL itu Setelah perizinan Pastinya ya Itu sekitar Jam Jam satuan lah Karena kita Saking Saking leha-lehanya gitu ya Gak terlalu ngejar target Paling gak Malam itu Kita udah sampai Di Boiem Karena selalu patokannya Lemboiem pada waktu itu Sampai hari ini pun Seperti itu gitu ya Jadi sekitar Jam satuan Setelah Perizinan sudah selesai Registrasi Kemudian briefing Tanya info Data informasi Biasa Cuaca Akhirnya kami start Dan Di awal-awal Biasanya kita selalu Jalan bersama gitu ya Cuma Kalau Kebiasaan gue Dengan teman-teman ini ya Kalau sudah di Pertengahan jalan itu Kita udah Saling Agak jauh-jauhan gitu ya Karena emang Safety procedure ya Bukan maksudnya Meninggalkan teman Atau apa gitu ya Cuma Karena tadi Bahwa kita tuh Malam itu Boiem Kita harus geber sampai ke Boiem Dan bahkan jarak pandang pun Mungkin gue Sama teman gue Di depan itu Sekitar 20 menit Atau Setengah jam mungkin ya Jalan sendiri-sendiri Kita gak akan pernah khawatir Karena safety procedure tadi ya Dan Sekitar jam 5 Karena gue Bagian belakang Kita ditempah Dengan hujan kondensasi Yang intensitasnya Lumayan agak tinggi Makanya pun Gak berpikir Teman-teman yang di depan Atau gimana gitu ya Yang penting gue jalan terus Akhirnya Setelah Maghrib ya Gue istirahat ngeres Bentar gitu ya Gue mau ngulain center Terus Lagi-lagi tadi Gue sendiri Jadi walaupun kita jalan berempat Tapi di lapangan kita sendiri Setelah gue ngeluarin center Gue jalan Agak Agak sekitar 15 menit ya Tiba-tiba center gue mati Ini yang Apa yang Kebiasaan Apa ya Jadi Hal-hal ini Sering terjadi sama gue gitu ya Di satu kondisi yang Yang mungkin kalau Dibahas Agak-agak aneh gitu ya Karena beberapa Kali Gue ngalamin hal seperti ini Walaupun Itu adalah center baru Atau Gue selalu bawa cadangan Jadi Walaupun gue ganti Baterai Atau gue ganti Apa Lampu Gue tetap ngalamin Sot yang sama gitu Tiba-tiba center itu mati Itu sekitar Jam 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 7 Jam 8 Kalau gak salah ya Dan gue sudah Mendekati Post 5 pada waktu itu Gue inget banget itu Udah mau sampai Post 5 Jadi kalau jaman dulu itu Post 5 itu Di atas Gue gak tau ya Kalau sekarang ya Cemuruh kandang itu seperti apa Cuma pada waktu jaman gue itu Di post 5 itu Adalah tempat dataran Tempat dataran Dan situ ada Seng waktu itu Dan lumayan Anginnya kenceng Kalau kita Ngelintasin tempat itu Nah Sebelum sampai disana Tadi yang gue ceritakan Bahwa Gue ngalamin satu kondisi Bahwa center gue mati disana Dan gue beberapa kali Ganti baterai Bawah lamp pun Tetap gue ngalamin hal yang sama Apalagi ditambah Tadi hujan kondensasi Yang intensitasnya itu Tinggi buat gue pada waktu itu ya Nah Di tengah Center gue ini yang gak Gak nyala ya Gue Coba Pakai Sistem Trick Biasanya gue pake trick Yang kalo gue ajarin ke temen-temen Di Pendaki Atau di Siswa gue Bahwa kita punya Aqua Ah sorry Kita punya botol Alin mineral Itu biasanya gue potong Dan Waktu itu Jaman-jaman itu Tenar-tenarnya Lu bawa lilin Kalau sekarang kan Lu orang pasti bawanya yang Yang lampu tenda gitu ya Yang pake Powerbank yang di cas Cuma Jaman-jaman itu Kita masih pake lilin Buat penerangan di tenda Oke Jadi Singkat cerita Di sekitaran Menuju pos 5 Di antara lereng itu ya Sekitar jam setengah 8 Di tengah Intensitas hujan yang tinggi Itu Gue bikin penerangan Dengan cara tadi Botol air mineral itu Gue potong Kemudian gue lubangin Di bawahnya Dan gue kasih lilin Kemudian gue tutup Dan gue iket Jadi gue bikin lentera Niat gue bikin lentera Pada waktu itu Oke Dan Alhamdulillah gitu ya Perjalanan gue Dengan lentera itu Ya cukup repot sih ya Ibatnya Kalo lo pake sentor Lebih enak gitu Cuma kalo Nenteng-nenteng Apa sih Kindolan Kindolan Agak ribet gitu Nah Sekitar Apa ya 10 menit Atau 15 menit Gue berjalan ya Gue gak sadar Gue jalan itu Dengan penerangannya sedikit itu Itu gue gak ketemu jalur Jadi emang pada waktu itu Cemorok kandang itu Banyak banget jalur potong Karena lintasannya itu Muter-muter Muter di punggungan Dan Kebiasaan kita Kalo Jalan di siang hari itu Betek ya Ngeliat jalan muter-muter Kita suka Potong-potong jalur Potong-potong jalan Nah Ternyata di tengah gue Potong jalan itu Gue gak ketemu Jalur utama Terus ya Gue Gue coba Di Apa ya Pake Pake aku Dengan penerangan lint Penerangan sedikit Susah juga ya Gue nemuin jalur Apalagi di tengah Hujan kondensasi Nah Di tengah gue gak nemuin jalur itu Tiba-tiba gue Kayak sayup-sayup gitu ya Ada Kayak kedengeran suara Suara Apa ya Suara minta tolong gitu ya Gitu 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 Apa ya Kayak suara 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 yang dibawa angin gitu ya Jadi kalo temen-temen Kalo misalnya Ada di ketinggian berapa gitu ya Apalagi di gunung sumbing Atau di gunung sindoro kan Kadang-kadang suka denger suara azan Dari bawah gitu Dari desa gitu Di atas Nah itu gue Sayup-sayup Gue denger ada suara Minta tolong ya Walaupun gue gak yakin Apakah itu Bener atau enggak gitu Soalnya kan Kadang-kadang kalo lagi Capek gitu ya Dari pendakian Macem-macem aja gitu Lo kadang-kadang ngeliat Ngeliat pohon itu kayak pocong gitu ya Ngeliat Ngeliat akar itu kayak Kayak ular gitu ya Bahkan lo mendengar suara angin pun Seperti Soal-alain itu suara manusia Oke Jadi Sayup-sayup suara minta tolong itu Berapa kali gue denger Itu makin jelas ya Karena gue penasaran Ya Ya Tebak-tebakan gitu ya Bener gak sini Bener Akhirnya gue beraniin diri Untuk ke arah Tempat dimana suara itu Terdengar Jadi Udah Udah perasanya udah dingin gitu ya Angin-angin lau itu Hembusannya itu Nusuk-nusuk tulang banget ya Pada waktu itu ya Terus Ditambah Dengar suara Suara sahib-sahib Seperti itu kan Ya perasanya udah aneh-aneh Cuma gue Coba beraniin diri ya Untuk Deketin suara itu Jadi Di satu lereng ya temen-temen Di satu lereng Di tengah gue mencari jalur Utama Ini lereng nih Itu ada Ada lemban Kiri kanan itu ada lemban Suara itu Dengar dari sana Dan gue deketin suara itu Makin kenceng ya Oke Jadi Di tengah Tadi Di tengah Sayup-sayup suara itu Gue coba Deketin suara itu Bener aja itu Gue deketin Ke arah lemban Ternyata Ada Seorang pendaki itu ya Dia pegangan akar Di lembahan Di lereng Di lereng Seperti Mau jatuh gitu ya Dan Jelas sekali Gue denger suaranya Terima kasih Tolong Akhirnya Spontan ya Gue tolongin ya Jadi Gue tarik tangannya Kemudian gue Tarik ke atas Itu baju basah ya Karena hujannya Asli Lumayan deras banget Pada waktu itu ya Jadi ternyata Ini Hujan kondensasi Yang intensitas tinggi Lama gitu Yang gue pikir tadi sebentar Ternyata Lama sepanjang jalan Itu Gue ditempah Terus Dengan hujan kondensasi itu Oke Setelah gue tarik ke atas Mendaki ini Itu kusut banget ya Jadi Tangannya itu Dia kayak Barat-barat gitu Kena akar gitu Kemudian disini ada Codet-codet Di kiri Lusuh basah Dan Celong Matanya itu celong Terus Seinget gue Dia pake Kemeja Semacam Apa ya Alomater Dibilang alomater pun bukan Tapi semacam alomater deh Gue gak lupa Pokoknya Gue inget banget Itu kemeja Warna biru dongker Itu yang gue inget Jadi Bajunya itu sobek Gue tarik ke atas Terus dengan dia Menggigil Akhirnya Yang tadinya Gue mau lanjutin jalan Ngelet kayak gitu Gue juga Panik Sebenernya Ya manusiawi sih Bertemu Seorang pendaki yang Bergelantungan Di akar Dengan kondisi yang Kucul Luka-luka gitu Ya Pasti panik Asli Dan gue baru itu Ngalamin kondisi Seperti itu Meskipun Ya di materi-materi Atau di Di Apa sih Di Diksar atau apa gitu Gue sering mengalamin gitu Cuma itu diksar Ini beda Oke Jadi akhirnya Gue cari tempat yang Cukup ya Untuk kita Ngeres ya Gue gak lanjutin perjalanan Karena Tadi yang pertama adalah Penerangan gue Sedikit sekali ya Center gue mati Berapa kali gue ganti Itu gak bisa juga Akhirnya gue pake Tadi Lenter rabotan Kemudian ditambah dengan Tensitas hujan yang tinggi Dan baju gue juga basah Itu dingin sekali pada waktu itu Kondisi lau Akhirnya gue Coba turun ke arah Yang agak tempat rata Jadi emang rapat banget Temen-temen Kondisi Jalurnya pada waktu itu ya Dan gue turun Sedikit Itu ada satu dataran yang Palingnya cukup Buat satu orang ya Akhirnya gue Mutusin untuk Camp Dan lagi-lagi Gue memang gak bawa tenda Pada waktu itu Gue bawa flashit Karena kita terbiasa Dengan sistem Pengerakan tinggi Apalagi pada waktu itu Tenda-tenda Pada zaman itu kan Yang frame-frame nya itu Besar-besar Diameternya gitu ya Lumayan berat ya Kita 4 kilo 5 kilo Jadi Biasanya itu yang bawa Temen kita yang paling jalan duluan Tim Advan Jadi begitu dia nyampe Tenda sudah berdiri Sementara gue Safety-in diri gue Dengan flashit Oke Jadi singkat cerita Setelah gue menemukan Tempat yang cukup ya Untuk gue bikin Bivak Bivak Flashit Tempatnya itu cukup Buat Satu orang Tadi gue bilang Terus Gue safety-in Si Pendaki ini Di tengah dia Menggigil Terus Gue coba Tanya Tanya nama Asal gitu ya Biasanya Jadi teman-teman Namanya Rizka Dia Asal dari Malang Dia melakukan pendagian Bersama Sekitar 8 orang Atau 9 orang Pada waktu itu ya Entah kenapa Tiba-tiba dia Tersesat Atau tertinggal Di belakang Dan mengalami Kondisi yang sama Di antara Terpan Hujan Kondensasi Kemudian Dia tergelincir Ke Lembahan Dan terakhir Itulah terakhir Dia pegangan akar Dan Dia mendengar suara Langkah kaki Dia teriak Akhirnya bertemu dengan gue Jadi Jadi Cuma cerita seperti itu Apa yang diciptakan Sama Rizka Oke Jadi Di Malam itu ya Teman-teman ya Gue coba Obatin dia Gue keluarin P3K gue Alkohol Segala macem Luka-luka Gue Peresin Sesuai dengan Pengalaman gue Pada waktu itu ya Sekali Gue ajak ngobrol Supaya Nggak hilang Fokus Akhirnya SB gue cuma satu Akhirnya gue mau keluarin Jaket gue Untuk Untuk dia Pakai gitu ya Untuk dia ganti baju Nggak lama dia bilang Tolong Ambilin Detek dia yang Kemungkinan jatuh Di sekitar tempat Dia Tergelincir Disitu ada Ada jaket Dan lumayan Ada logistik Dia bilang kan Untuk nambah Logistik gue Pada malam itu Ya sudah Akhirnya gue Coba Balik lagi ke atas Untuk ngambil Dimana Deteknya dia Ada gitu ya Lagi-lagi Gue pake lentera Teman-teman ya Gue naik ke atas Gue turun Ke Lembahan Tempat dia Tergelincir itu Kemungkinan jatuh Disitu Dan Alhamdulillah ketemu Tapi sudah Tercerai Udah Udah Sobek-sobek Udah Isinya udah Kemana-mana Akhirnya gue Coba ambil Seadanya Nah Menso payahnya itu Gue Gue ambil Buka apa Sisa-sisa Pakaian dia Terus gue Baik lagi ke Bifak gue Gue bilang sama dia Dapatnya segini aja Cuma ini aja Yang gue temuin disana Oh ya sudah Jadi Setelah dia Ganti ya Beberapa pakaian Yang gue kasih Gue bawa Pada waktu itu Gue paling bawa Dua kaos Gak Banyak-banyak Gue kalau Pendagian ya Jadi setelah Dia ganti Kemudian dia pake SB gue Iya Gue kalau inget Asli gue inget Mukanya gitu Sampai hari ini Iya Muka-muka Orang malang gitu Hitam Hitam manis gitu Tapi ya Sudahlah Oke Temen-temen Malam itu Gue gak bisa tidur Baju gue basah Baju yang kering Gue Kasih dia Untuk pake SB gue Gue kasih dia Jadi Gue biarin Dia ngeres Sementara Gue masih Di depan Bifak Untungnya Gue parapin Jadi Biasanya gue Gue parapin Untuk pengangat gue Di jalur Biasanya kan Karena gue Gali tanah Gue taro parifin Di dalamnya Terus gue bakar Gue gak ngetin diri disana Sementara gue bakar Apa Nyalin kompor Jadi Setelah Setelah gue bikin Teh manis Gue bikin Indomie ya Mie rebus ya Baru itu Mie rebus telur Cukuplah Buat makan Malam itu Karena gue Karena gue Ngitung Perbekalan Tadi gue Masak nasi Cuma dia Gak mungkin Gak akan Terima asupan itu Gue tawarin Dia gak mau Biasanya kalau Ya mungkin Gejala hipo Hipo ringan Kadang-kadang kalau hipo ringan Untuk pendaki perempuan itu Mual Jadi gak bisa Kasih asupan Yang terlalu berat Jadi paling gak lo kasih Teh anget Kemudian Kuah-kuah Indomie gitu ya Kuah-kuah mie Tambahin Telur atau apa gitu ya Itu case biasa Jadi malam itu Begitu dia ngeres Gue tetap Di depan Perhapian Gak lama dia terbangun Terus Dia Tau-tau dia cerita Bahwa Dia gelisah Karena pendakian itu Dia gak izin Sama Nyokapnya Jadi Dia selalu bilang Kalau Mungkin Kejadian itu Karena Karena dia gak dapet izin Kali ya Sama Nyokapnya Jadi Dia ngalamin Satu kondisi yang seperti itu Dan dia tanya sama gue Gimana Cara Ngomong sama Nyokapnya gitu Pasti dia akan dimarahin abis disana Jadi teman-teman Dia cerita Bahwa dia Dua saudara Dia punya kakak Namanya Mbak Ratih Kemudian Dia di rumah Tinggal bertiga Sama ibunya Karena Bapaknya udah gak ada Jadi yang Biain dia sekolah Sampai dia kuliah Itu adalah kakaknya Dan sesekali Dan sesekali Ibunya juga Suka nasihatin Jadi Apa ya Jangan sia-siain Biaya yang udah dikeluarin Sama Kakak lu Udah sampe segitunya Dan dia keinget Itu aja Jadi dia keinget Nasihat-nasihat Nyokapnya Yang bikin dia Ngerasa bersalah Harusnya dia gak Harusnya dia izin dulu gitu Dia ngelakuin pendakian ini gitu Apalagi Dia harus ngomong apa Sama ibunya Dan sama Mbak Ratih Itu yang Yang gue inget Dia cerita Sampai hari ini ya Akhirnya gue coba Bercanda ya Gue coba bercandain Gue coba ceritain sama dia gitu Kalau gue Waktu masih Masih SD gitu ya Kalau rapot gue merah Gue pernah ya Gue pernah dapet Nilai merah satu gitu ya Biasanya kalau rapot di SD itu kan Lo harus tanda tangan orang tua gitu ya Untuk lo kembalikan lagi Kepada guru wali kelas Gue ceritain sama Liska ya Gue kalau minta tanda tangan bokap itu Itu selalu Abis subuh Begitu gue berangkat sekolah Bokap masih antara Almarhum bokap masih antara Ngantuk-ngantuk gitu ya Gue bangunin Pak tanda tangan dong gitu Jadi dia gak Dia gak ngeliat gitu Gak ngeliat Apa yang ditandangin sama dia Gue pikiran itu ya Akhirnya gue kasih tau sama dia Gimana kalau kamu Bikin permohonan maaf Sama Gue Gak harus ngomong Kamu cukup tulis surat Terus kamu Kasih dia gitu kan Sebelum kamu berangkat kuliah Habis subuh lah gitu ya Kalau dia berangkat kuliah pagi-pagi ya Akhirnya Ini sudah tadi kan Tapi dia minta tolong dibikinin Karena Gue lupa Sorry Jadi Peralatan dia itu Sudah tercerai berai ya Dia sempat tanya Bikinnya gimana gitu kan Kan harus pake Kertas segala macem kan Dan akhirnya Ya kebetulan gue Selalu bawa Peralatan tulis ya Jadi temen-temen Gue terbiasa dengan Catatan ya Kalau lagi naik gunung Ya kebetulan gue punya Kertas dan pulpen ya Peta juga gue bawa Insya Allah gue lengkap Setiap di prosedur Jadi Begitu dia minta Minta tolong sama gue Buatin surat Ya sudah Akhirnya gue ambil Satu Apa ya buku Buku kecil ya Gue buku kecil pada waktu itu ya Gue sobek Terus gue bikin Gue bikin surat Permintaan maaf Atas nama dia Gue tanya sama dia Kalau di rumah Dipanggil apa Biasanya dia dipanggil Ica Kalau di rumah Oh yaudah Akhirnya gue bikin Disitu Seinget gue lah Yang paling gue inget ya Kata-kata terakhir ya Maafkan Maafin Ica bun Maafin Ica bun Karena dia memang gila bunda Itu yang gue inget Jadi malam itu Gue tulisin Terus akhirnya gue lipat Masukin kantong Yaudah nih Nanti kalau udah pulang Awas jangan sampai basah Ntar kalau Kita udah turun Lo udah ketemu sama temen-temen lo Lo sudah pulang ke Rumah Ya kasih nih catatan Sebagai permintaan maaf lo Karena lo gak izin Memang nyokap lo pada waktu itu Ya sudah Akhirnya gue ngeliat Asli gue ngeliat dia Senyum pada waktu itu ya Yang tadinya Betek Kucel Muka pucet Ya Alhamdulillah gak baikan Dan Senyum gitu Bahkan dia bilang Kalau Gue Turun Ya sempetin mampir Kapan aja gue naik gunung Semetin gue mampir kesana Dikasih gue ancar-ancar Alamatnya ketemu Almarhum bapak ini gitu kan Rumah sekian Desa sekian gitu Ya itu gue inget banget Akhirnya Yaudah Gue suruh istirahat lagi Gue suruh istirahat Sambil gue nunggu Nungguin dia gitu Jadi lo gak usah khawatir Lo istirahat Biar gue aja yang Yang jaga disini Misalnya kalau udah terang Kita lanjut jalan Oke temen-temen Jadi singkat cerita Malam itu gue gak tidur Sekali-sekali gue ngeliatin dia Gue simutin ya Gak lama Asli malam itu panjang banget ya Gue ngeliat jam Kadang-kadang ngeliat jam Dari jam Ya dari jam Kejadian jam Jam 8 Jam 9 lah Sampai Gue Masakin sampe dia Istirahatnya sekitar jam 11an Jadi sekali-sekali gue ngeliat jam Jam 1 Jam 2 Malam itu panjang banget Sampai Gak lama gue Lelah gue tiduran ya Temen-temen ya Jadi di tengah Apa ya Di tengah lumut Dan akar gitu Dan kain tadi yang warna biru Jadi gue ngeliat Ini ada kerangka aja Jadi gue ngeliat tulang ya Gue ngeliat tulang Positinya seperti ini Ojo lewat kene D Ojo lewat kene D Terus aja dia ngomong kayak gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton